Oke teman-teman, hari ini saya sekarang sudah ada di kebun dan biasa jadi orang kampung Jadi hari ini kita akan berada di kebun sekarang Dan di belakang saya ada pohon duku dan sedikit berbuah, kayaknya ada 5 ton Saya akan coba manjat jadi orang kampung, kegiatan jadi kebun begitu Kadang manjat-manjat, kadang manjat pohon kelapa, kadang manjat pohon yang ada dah gitu ceritanya Oke, jadi perhatikan tapi kuduh harus hati-hati ya karena ini masih pagi, aku punya pohonnya licin Jadi, kekidau, aku akan naik pohon dan metik Nah, kita di sini, awas hati-hati Dan kita akan naik pohon tukuh Dan di sana itu ada buahnya, sudah berbuah Dan kita lihat, awas hati-hati tuh Dan nanti saya juga akan manjat insyaallah, mudah-mudahan bisa Oke, hati-hati naiknya ya Kamu yang bagian bawah aja, ntar aku yang atas Kamu yang gedean badannya Itu bang Cuk Awas hati-hati Itu yang kering, jangan dinaikin jangan itu Tuh, itu lagi mahanjat pohon, itulah kegiatan kita di kampung Begitu, kalau itu kita manjat-manjat Hadat ya Dan diperkenalkan itu dukunya ada 1 ton Tapi bohong Tapi sudah matang Ini karena pohonnya tidak pernah ditelikurin Di rumah, dirawat Jadi, ya begitu deh Oke, nanti kita akan lihat Dan nanti aku yang akan memanjat Oke, kita persiapan Ternyata susah juga manjatnya Ternyata susah juga manjatnya Ayah, apa takut silu nih Bismillah Sembut Ketutuan daun pohon inilah Ini yang maju lagi Eh? Maju kemana? Wih, aku pengen nyakuin Awas, pelan-pelan Dan, huh, nyampe di sini Ternyata semutnya banyak Sepertinya menyerah Ternyata semutnya banyak Ternyata semutnya banyak Sepertinya menyerah Itu semada Pegel tanganku Dan sekarang saya berada di atas pohon Ternyata Luar biasa itu Agak susah manjatnya Dan dia di sana tuh Itu yang si kecil tuh Sudah ada di sana tuh Sudah lagi metikin Dan tadinya aku mau ke sana Tapi Uh Tantangannya luar biasa Itu masih naik ke sana tuh Itu lagi manjat-manjat Itu perlu keahlian yang luar biasa Dan Sepertinya nanti aku naik yang Agak pendek saja Di sini nih Ntar kita cek ya Oke Kita cek nanti yang agak pendekan Dan kita akan lihat Metik buahnya tuh Sudah pada jatuh tuh Kita cek lanjut Uh Pohonnya gede sekali Nah Itu di sana Sudah ada Pohon Itu yang Kecil dan itu Ada buah-buahnya di sana itu Tak, no Yang ahlinya tuh Si kecil tuh Itu Davi yang lagi metikin Itu karena sudah ahlinya Jadi ya Luar biasa Jadi Maklumlah Carang Main di Pohon-pohon begini Jadi Perlu tantangan Davi hati-hati Pegangan ya Tuh Itu dugunya Sudah Mulai Kalau agak jauh Dirontokin aja Aku Mau naik Tapi Lihat nanti aja deh Oke Oke Kita akan Lanjut Manjat Ke yang Lebih tinggi Dan Teman-teman Sepertinya Saya cukup Sampai disini saja Jadi naiknya Gak bisa naik lagi Karena Bukan takut ketinggian Tapi Gimana ya Pokoknya gitu dah Tuh Di sana itu Tadi udah coba naik lagi Tapi Maklumlah Jarang naik-naik pohon So Nanti kita akan Lihat yang Lebih pendek deh Itunya Oke Sekarang saya Dari atas pohon Ketinggian 15 meter Oke Luar biasa Uh Tuh Jadi berasa Kayak lagi Jadi 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 Pemanjat pohon Di hutan-hutan Oke Kita lanjut lagi nanti Huh Luar biasa Padahal Ini sudah deket loh guys Tuh Uh Si bocil di atas Sana sudah Dengan asiknya Memetik Metik duku Sementara aku Cuma di bawah sini Dekat sini Dan gak bisa Kesana Tuh Masih Beberapa Yang belum Di Nah Mungkin saya nanti akan Mengogrok-ogrok Ya Menjatuhkan pakai gantar Oke Saya akan bantu Pakai gantar Yang deket-dekat kita Di ogrok-ogrok Oke Kita lanjutkan Ngogrok-ogrok Pak duku Di sini Ini Amazing banget Bisa naik Pohon duku Di kebun Dan kebetulan Kebunnya Ini di belakang rumah Di bawah rumah Ada pohon duku Yang tertinggal Gak berapa tahun yang lalu Dan pas pulang Ada buahnya dikit Dipanen Eee Udah mateng Tapi Nanti gimana Bisa naik apa enggaknya Ya kita lihat aja nanti Kalau enggak ya nanti Ada yang khusus spesial Yang bisa manjak Yuk So Ikuti aku manjat pohon ya Tadi udah manjatnya Depan-nya dari bawah tuh Luar biasa sekali Sampai Eee Nah sekarang udah berada disini Bisa duduk santai Sekarang nanti kita akan lihat Disana itu belakang itu Yang ada buahnya Apakah bisa metik Atau saya jadi penonton Untuk nanti lihat Ahlinya yang bisa metik Oke So Check it out Aku jadi Orang hutan Yaitu manjat pohon Jadi awo Oke Nah Itu ternyata yang kecil Lebih ahli Kita terbiasa manjat-manjat pohon Itu si Davi Tapi sepertinya itu agak susah juga Nanti perlu pakai Gantar aja deh Buat Langsung dirontokin aja Tapi lagi cari posisi yang Enak Itu Daun-daunnya lagi di Bersih-bersihin dulu Biar cari posisi Biar bisa duduk Tuh 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 Oke Tuh disana Di Ogrok-ogrok Tuh Di bawah Awas Iya Dari saya Kamu cari tempat Yang enak dulu Jangan Kesona Serem Serem Awas Baru Serem Oke Cari posisi yang enak Diogrok-ogrok saja Dan ternyata dia masih naik kesana juga Hati-hati Masih berlanjut Disini Dengan saya Kita akan mulai Mengogrok-ogrok Dan saya juga akan cari posisi yang enak sambil mencicipi, dimakan pohon duku makan duku di pohon awas hati-hati V, hati-hati ternyata dirontokin oke, kita rontok-rontok saja biar cepat banyak semutnya ya V hati-hati V pegangan, jangan buat pegangan jangan pegang yang kering jadi berasa kayak Tarzan pada jatuh sengaja dijatuhkan pohon dukunya luar biasa tinggal agak Yohan perlu pakai ini pakai galah atau enggak pakai namanya gantar buat ngogrok-nogrok awas awas posisi kamu hati-hati posisi yang enak oke awas kamu pegangan hati-hati itu yang kamu naikin itu panggaring enggak itu enggak dan ternyata katanya banyak semutnya di atas oh tapi tapi itu masih mentah kayaknya ya mateng ya kalau rata-rata anak kampung itu sudah ahli manjat-manjat pohon pondok duda kayaknya ada itu kali ya ambles kali ya pondok duda ambles ya orang berasa lebih sekarang sudah lebih rendahan dulu kan tinggi kelihatannya mungkin ambles kali ya nah udah kalau susah udah udah kalau sudah awas kalau sudah sudah itu gantarnya di lorot nandisip awas oke hati-hati nah oke dan sudah oke hati-hati turunnya turunnya pelan-pelan turunnya pelan-pelan kau dan ini sudah selesai wih lorot benar-benar awas kamu kejepit itu awas jangan itu nah ini kita akan lewetkan sekarang kita masih di atas pohon awas hati-hati awas merosot merosot juga merosot juga nah tuh perosot tentu berasa ya akhirnya nah sekarang kita akan tanya-tanya dulu yang habis manjat awas aduh 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 bagaimana agak capek agak capek amazing ya luar biasa tadi itu aja om pas melihatnya sana itu aduh kamu tuh di atas sana iya kayak luar biasa kayaknya ngeri banget ya oke makasih ya nanti kapan-kapan kita cari yang amazing lagi di pohon kelapa yang tingginya 50 meter kalau ada oke sampai ketemu di berikutnya dadah dan ini hasil panen dukun tuh gede-gede tuh jant warnanya ini dukun spesial gak ada di kampung-kampung lain tuh nih tuh gede banget tuh 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 ada yang gede-gede sekali tuh 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 masih ada yang hijau-jauh dikit sih gak apa-apa tuh kalau di zoom wih tuh gede banget tuh rasanya katanya enak aku belum coba kita akan coba nanti ini lagi dipilih-pilih nah dipilih-pilih tuh jadi pagi yang suruh nunggu paling lah suruh nunggu agak layu-an dikit biar manis ini kan baru madari baru betul di pohon rasanya di pohon kalau udah ada layu sehari itu beda rasanya sahabat semuanya nih tadi kita sudah panen duku ini sudah di packing-packing ternyata hasilnya luar biasa sekali dan tadi aku mencobain satu tapi kurang yakin tadi udah main sekarang kita coba satu lagi ini baru ngambil dari pohon rasanya itu akan berbeda ketika sudah layu asli ini duku asli ini asli duku asli duku asli rasanya menek banget mau asli luar biasa saya dukun ya ini gede-gede banget gak enak itu gak enak sebenarnya gak enak luar biasa sebenarnya gak enak thank you thank you itu itu hasilnya tadi peletan rumah ini ini sekarang enak sesuatu Terima kasih telah menonton!